Bapak dengan Pak siapa? Pak Uce saya Bapak RW di sini ya? Pak dengan Bapak? Iya, aturan Pak Uce Makasih Pak Dengan Pak RW ya? Saya rekam lagi ya? Iya, ini aja gini ya Boleh saya rekam ya Pak ya? Boleh, boleh saya rekam Gini aja ya, saya itu, saya kebetulan di sini RW-nya di wilayah ini Silahkan lah, kalau mau bersepeda di situ Cuma harus tahu aturan Kalau misalkan ada yang mau lewat Jangan berkerumun lah Sekarang tahu kan situasinya Ya Itu ya Mungkin diatur lah Cara parkirnya Orangnya di mana Terus cara bersepedanya Yang teratur Saya itu hampir 15 tahun bersepeda Terus terang saya suka bersepeda Cuma kalau saya caranya begini Tolonglah Mengerti ya Karena saya juga sebagai ini Sadar sih Terlalu semerawat Mungkin Karena kita Mungkin nggak ada yang mengatur Atau gimana gitu ya Jadi Mohon nanti Pengen aja Tolonglah diatur Saya boleh lah Kalau bersepeda Saya merasakan 15 tahun saya bersepeda Terus terang saya Saya dulu punya komunitas Di Lembang ini LBG Lembang Bike Group Bahkan saya pernah ikutan Lomba bersepeda Senior saya ikut Lomba di Jarum Super Saya pernah ikutan Tapi mohon untuk ditertipkan lagi Yang penting Boleh lah silahkan bersepeda Cuma Jangan merugikan orang lain Berbagikan orang lain Betul Kan disini Betul Alangin jalan Ya Ya betul Ya betul pak Karena itu saya sadari sendiri Ya benar Terus terang Silahkan kalau mau bersepeda Cuma harus tahu etika Ya siap insya Allah Bentar Batur jalan Jadi mudah-mudahan Rekaman ini bisa kami bagikan Ke rekan-rekan yang lain Jadi itu jadi pembelajaran Bagi kita semua Ya pak ya Saling mengerti Ya betul pak Karena saya juga merasakan Gitu kan Ngalangin jalan Tapi tidak Jadi hasilnya Pak teriak-teriak Awas Mobil Mobil Gitu Benar Kalau gitu ya Nanti misalkan ada mobil Tolonglah mengerti Oh iya betul Kalau ada kendaraan dari bawah Tolonglah Misalkan Dihir dulu Sampai semerawut di jalan Dan kalau bisa Carilah Tempat Untuk menaruh sepeda Jangan sembarangan Oh iya siap Siap Gitu ya Gitu aja pak Ya baik pak Nanti saya koordinasikan lagi Teman-teman Ya boleh Untuk sementara ini Saya Bisa maaf Masih Memulih koordinasikan Teman-teman setarang Supaya tidak Banyak kerumun Di jalan raya Misalnya memang Alangkan jalan juga ya pak Ya pak Baik Terima kasih ya pak Ya kami atas nama Rekan-rekan gue ya Mohon maaf ya Ya Tolong ya Kalau ini siapa yang pasang Sepanduk ini Tolong dilepas aja Oh iya makanya Saya juga gak tau Pas kemarin sih gak ada Makanya Kok tiba-tiba ada gitu Makanya Saya kaget Itu juga saya kaget Itu nyirunya juga ilang Padahal kan Tanjakan nyiru Tanjakan nyirunya Jadi ilang Itu sebenarnya Sebenarnya saya lagi Bikin Untuk nama jalannya ini Sudah dibikin Cuma belum terpasang Jadi itu Dicopot aja Boleh copot aja Untuk menghargai Sebenarnya saya juga Merasa lalu Itu kan Yang punya Tak kirain Oh udah Udah konfirmasi Sama via sini Jadi istilahnya Oh itu belum pak Belum 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 Justru saya juga Parusan Danyain Kayak ini Apa ini Udah Bilang Kalian Gak muncul Sepanduk ini Saya juga bingung Bagaimana ini Saya juga bilang Kalau dia Dicopot Nanti gimana Saya mau ngobrol Oh iya Dicopot aja Kalau gak apa-apa Misalnya Dicopot Karena yang bikin janji Bukan kami Cuman Kalau memang Dari pihak portalnya Sendiri Belum bicara Ya mungkin Kurang bijaksana Tapi mungkin Saya pikir Udah ada pembicaraan Sama yang punya rumah Oh belum ada Oh Iya Baik pak Udah Sementara ini Saya tertikkan dulu Soalnya Udah kerumun banget Iya Oh iya Siap pak Iya betul pak Betul Iya Saya lagi Mohon maaf ya pak ya Makasih pak Assalamualaikum Kan Sampai jumpa ya